Intro Oke, balik lagi sama gue di Rais, di channel Velgterland, dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Ya, hari ini kita mau mereview salah satu mobil customer kita, yang dimana mobilnya juga sama nih, kayak punya gue nih, Brio juga, cuman Brio nya nih, wah gila, modifikasinya juga udah banyak juga nih, ini hampir sama kayak obri semua nih, hampir gitu. Dan yang pasti memang kayaknya, ownernya nih sehobi banget yang modifikasi nih, udahlah, tanpa buang waktu lagi, kita langsung ajak obrol aja ownernya, ini dia ownernya nih. Halo Mas Glenn, apa kabar? Halo brother, what's up bro? Siap? Alhamdulillah, assalamualaikum. Boleh perkenalan diri dulu, Mas Glenn? Hai bro, gue Glenn, gue fansnya Aldi sebenernya, modifinya sama-sama, sama semua, hampir sedikit ya perbedaan sedikit ya. Mas Glenn, kenapa lu pilih Honda Brio? Karena biar bisa diapa-apain sih bro, sebenernya. Biar bisa diapa-apain? Apa-apain modifikasi maksudnya? Iya, modifikasi sebenernya. Ini tahun dulu sih mobil? Baru, Desember kemarin. 2021, baru Desember kemarin berarti? Baru turun. Baru udah sebulan berarti ya? Iya, sebulan. Baru sebulan. Kenapa? Emang nggak ada mobil lain yang bisa dimodifikasi gitu? Ada sih, tadinya ada dua brand dan dua merek yang mau gua beli ya. Ternyata, gara-gara gua lihat review lu, YouTube lu, banyak lah episode-episode yang gua tonton, ya akhirnya si Satya ini yang gua beli. Akhirnya lu jatuh hati kepada si Satya ini? Betul, si Satya ini. Betul, si Satya ini. Oke. Dan lihat look-nya sekarang, the best. Percaya deh. Gimana? Satu bulan pake Brio, how you feel? So far sih. Boleh nggak cerita sama temen-temen? Gimana sih? So far sih masih aman ya, nyaman ya. Belum ada kendala apapun sih. Apalagi entertainnya udah gua tambahin, joknya udah gua ganti segala macem. Ini kita bukan bahas mobil standar lagi, tapi udah mobil modifikasi, Boy. Udah, ini langsung kita tanya aja nih, modifikasinya apa saja sih yang udah dikasih untuk mobil kesayangannya ini nih? Untuk eksterior ya namanya. Dari eksterior dulu boleh deh. Eksterior ya pastinya nih, body kit kan? Body kit. Body kit, tau sendiri kan ordernya apa siapa? Jangan yang palsu-palsu pokoknya. Jangan yang palsu-palsu, soalnya ini kalo yang palsu-palsu kayak boongan gitu. Itu ya bro ya? Kayak boongan gitu honeycomb ya? Atau apa sih namanya? Ya honeycomb ininya. Jadi dia ngeganggu untuk sirkulasi udara? Sirkulasi udara, oke. Terus selain body kit, apa lagi nih yang udah ditambahin? Ini ya penambahan emblem ya? Ya, emblem-emblem. Emblemnya dia berbeda nih sama yang punya gua. Punya gua biasanya kan merah sama hitam yang merah Honda itu kan. Ini dia bikinnya yang... Ini cakep juga sih. Kayaknya lebih cocok di mobil hitam, bagus warna ini sih sepertinya sih. Oke, terus apa lagi nih? Mas Glenn yang udah dimodif nih? Ya paling ini... Spoiler, spoiler ya? Spoiler. Ini spoilernya tipe apa nih Mas Glenn? Dia custom sih, gua custom. Custom sendiri? Custom sendiri. Mungkin agak mirip-mirip sama RS concept yang dulu pernah digias ya? Yang small concept? Ya, betul. Tapi ini oke sih, keren sih. Cuman kayak catnya aja tinggal kita poles-poles lagi. Ini ini bagus sih. Maksudnya kayaknya gua juga belum pernah liat Brio yang pake kayak gini. Iya. Ini berarti lu bener-bener custom satu bikin? Iya, custom bikin. Wih, mantep. Oke, terus apa lagi nih? Ya udah sih, tambah emblem-emblem Acura kayak gini. Emblem Acura, oke. Terus apa lagi di bagian exterior nih? Exterior. Velg itu exterior bagus sih? Velg itu under-carriage. Tapi gapapa, kita sekalian bahas aja. Velgnya apa, kek? High scare Merkin. Merkin. Oke. Ring 15 ya? Ring 16. 16? 16. Merkin yang 16, oke. Naik 2 ya? Naik 2. Kalo di Satian naik 2. Naik 2, plus 2. Ya sebenernya sama-sama aja sih. Di RS kan juga dia udah dapet 15. 15 ya. Jadi gua juga bingung kalo ditanya plus berapa. Karena Brio RS sama Brio ini tuh sebenernya sama semua. Sama semua ya? Sama semua. Cuman ada beberapa tambahan doang kan? Iya, iya. Oke, abis itu apa lagi nih mas? Cuman ini juga udah diganti sepertinya? Cuman ini kayaknya dari Auto Project ya? Sama kayak OBRI. Sama kayak OBRI. Udah deh. Ada OBRI-nya di belakang. Ngintip. Terus? Sama ini emblem-emblem type R. Receh-receh gitu. Penambahan emblem-emblem di pintu mobil. Iya, kayak gini nih. Kayak bohongan gitu. Oke. Udah sih ya. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian interior. Let's go bro. Pertama kali yang udah berasa nih. Lihat dong. Nah, kakak. Sudah menggunakan jok elektrik. Biarnya yang terik. Tahu dong kalau jok elektrik dimana. Di Ferrari di bubur ya? Betul. Mas Ferry. Mas Ferry. Ini pakai jok apa ini? BMW. BMW seri 5 ya. Seri 5 ya. Wah. Enak. Enak. Tuh. Wah aduh. Pokoknya kalau beriode pakai jok elektrik itu udah sesuatu yang luar biasa lah. Terus di Kemudi ini juga kita sudah melihat satu penampakan yang berbeda nih. Sudah ada perubahan dari bagian setir. Ini pakai setirnya apa ini? Civic ya? Pakai setir yang Civic yang sudah dimodifikasi lagi. Dikarbonin lagi. Terus udah. Eh. Ada pedal shift. Ini nyala? Nyala. Dia dikelaksan jadinya. Oh. Difungsikan untuk kelaksan. Kanan kiri? Kanan kiri. Mungkinan. Wih. Tapi kayaknya kelaksannya perlu diganti. Pasti. Pasti ya. Kelaksannya perlu diganti. Mobil yang udah seram kelaksannya gitu ya? Cukup banget ya? Cukup banget gitu loh. Takutnya orang jadi minggir kagak. Kesel iya gitu loh. Kenapa sih ini orang langsung lakukan? Harusnya cari yang agak lebih-lebih. Harus itu. Lebih bold gitu ya. Jadi kalau orang denger tuh deng-deng. Bener-bener. Oke bro. Siap. Mau beli banget ya pokoknya. Kalau kayak gini. Oke. Ini setir juga sudah diganti. Jok udah diganti. Dan di sini nih. Teman-teman. Harus lihat di bagian speedometer. Speedometernya juga sudah di custom. Kayaknya lu suka banget dengan Acura ini ya? Ya Acura itu. Oh. Honda banget kan? Yes. Honda banget benar. Di. Gue empe kaget tadi ngelangsa. Hehehe. Dan ini semua udah custom. Nah. Ini masangnya dimana nih? Ini customnya dimana? Itu di Dawit Racing. Dawit Racing. Dawit Racing. Uh. Tumpah kita juga nih. Lu banget pokoknya. Ini. Setirnya belinya dimana nih? Ada. Di. Teman. Oh. Di teman. Temannya jualan setir. Cakep. Oke. Terus ini head unitnya juga sudah dirubah. Ini gue tau sih. Tau lah lu pasti. Hehehe. Ini Mirai ya? Mirai. Mirai. Dan ini juga sudah upgrade yang 9 inch. Dan sudah dirubah sampai se. Apa namanya nih. Se frame-frame nya. Nah. Ini dari. Asuka. 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 Ini yang gue suka tuh ya. Memang kalau head unit kayak gini lebih enak ya. Ya. PNP ya. Langsung. Apa. Slim fit gitu. Langsung fit gitu loh. Jadi keliatannya tuh kayak. OGM look gitu kan. Betul. Tanpa berubah. Tapi tampilannya jadi lebih keren aja sih. Jauh banget lebih keren. Betul. Mohon maaf. Ini kenapa mesti dimaksin nih Pak. Biar amat. Biar amat. Oke. Dan ini juga udah pakai armrest. Ini dari Auto Project. Iya. Jadi ya. Ya. Ini dong lo paling penting. Apa tuh. Wah. Ada hand sanitizer. Dari HSR. Hand sanitizer revitalization. Stay safe guys. Mantap. Bener. Kenapa nih. Interrail nya. Ini kayaknya sebenar-benar pesis kayak OBRI nih. Cuman bedanya ini Matic. Itu manual. Betul. Kenapa. Kenapa. Karena lo yang buat racun bro. Waduh. Lo yang buat racun. Racun positif ya. Racun positif. Oke. Dan itu. Apa ya. Bikin gue. Apa sih. Puas aja gitu. Untuk. Lihat-lihat. Modifian yang gue mau. Terus. Hasilnya. Keren. Ya gue suka banget sih. Hasilnya kayak gitu. Oke. Oke. Walaupun banyak PR nya ya. Lo ntar kontek-kontek gue kasih. Tahu PR nya harusnya apa-apa gitu. Oh. Apa aja yang ditambahin. Atau dikurangin. Ya balik lagi lah. Kalau modifikasi itu sebenarnya tergantung seleranya sama kebutuhan aja. Setuju gue kalau itu. Ini dari tadi gue asik mainin elektriknya aja nih. Ini kayaknya lebih. Elektriknya lebih enak dibanding punya OBRI nih. Elektriknya lebih apa ya. Lebih bagus nih. Ada 5. 5.5 feature ya kalau saya. Tuh bro. Ini memorinya. Oh ini. Apa. Memori seatnya. Oh enggak ya. Belum. Belum di set. Ini yang ada 1-2 di jok. Oh belum. Belum di set. Belum. Oke dan dia juga ada memory seat. Jadi kalau misalnya lo datang itu. Dia udah tinggal pencet aja. Oh di setelan. Setelan. Setelan gue yang biasa pakai. Oh gitu. Betul. Awai dong bro. Baru lihat gue. Ternyata disini udah ada. Spot untuk engine start stop ya. Di kita gak ada ya. Ada. Oh ada juga. Ada. Oke. Sama sih. Eh. Apa. RS sama itu ya. Sama yang. Eh. Sama kok sama. Cuman beberapa aja. Di head unit. Head unitnya pun juga lo ganti gitu kan. Terus. Di. Bagian. Bumper juga. Ya lo ganti juga gitu. Oke. Lo ganti velgnya dimana nih. Di. Raja Wali. Oh di Raja Wali. Oke. Deket-deket kantor sih. Deket rumah. Gimana pengalaman ganti velg disana? Boleh ceritain? Pelayanannya memuaskan banget sih bro. Gue disana ketemu siapa? Anwar ya namanya. Ada. Disitu gue. Gue kan baru tanya-tanya terus. Dia aktif terus. Untuk bales chat gue. Pas gue datang. Dia coba-cobain beberapa pelak itu. Gue pikir. Cuman dua dah cukup. Gue. Sukanya sama si Merkin ini. Yaudah. Akhirnya pasang langsung. Mereka juga mau. Apa namanya. Nawarin. Apa sih namanya. Beberapa ban gitu. Cuman gue. Yaudah ini aja. Karena gue udah searching-searching sebelumnya. Untuk ban yang acelera ini. Oke. Berarti lo tipikal orang yang mau modif itu. Ya sebelum lo modif. Iya. Lo udah harus tau dulu. Apa aja. Barang-barang yang mesti dipakai. Harga. Apa namanya. Spek dari barang tersebut gitu ya. Betul. Oke. Kebutuhannya sih. Kebutuhannya. Mau cuman ngebut. Atau mau. Selalom kayaknya. Benar. Mau nyantai nyaman. Itu ada. Ada semua ya kan. Benar. Ini mobil-mobil ngebut. Atau mobil santai. Santai sih. Buat gawe aja. Mobil santai buat gawe. Buat gawe doang. Tapi. Keren gitu kan. Nih. Kalau misalnya. Ininya dirubah hitam. Udah kayak obli persis ini. PR lagi. PR selanjutnya. Banyak sih PR-PR. Gimana? Layanan disana tapi bagus berarti ya. Bagus sih. Gua dapet. Spuring gratis ya. Free spuring ya. Spuring ya. Kalau ganti velg itu. Biasanya ada beberapa toko yang ngasih. Spuring. Tergantung. Tergantung promo dari tokonya tersebut. Jadi kalau mau beli velg itu. Ya memang kita. Apa nih promonya. Gitu. Kayak gitu sih. Suka sih disana. Dapet. Minum lah pastinya. Terus kalender. Kalender 2022. Gua dapet. Dapet juga. Oke. Harusnya gua dapet apa ya. Kaos ya kalau misalnya. Cuma engga ya. Gimana? Harusnya. Nanti abis ini gua kasih tenang. Happy banget. Tapi gimana nih. Setelah lu modif semuanya segala macem. Ya gua juga tau sih. Modif ini tidak memakan biaya yang murah juga sih. Pasti lumayan ngocek juga kan. Iya lumayan sih. Seperti apa. Maksudnya menurut lu value to value nya gimana sih? Dengan apa yang gua dapet dengan kepuasannya itu. Seimbang banget. Maksudnya kebayar banget semuanya bro. Kebayar banget. Apalagi di Jakarta ya. Macet gini. Lu jadi kemang kemampang. Gila udah kayak ke Bogor. Satu jam dong. Nah kayak gitu-gitu. Lu udah di dalam mobil lu. Nyaman. Dengerin apapun. Lu mau. Bisa. Kayak gitu kenyamanan. Itu sih yang paling penting kan. Di Jakarta ini. Betul. Gitu sih bro. Apalagi kayak tadi ya. Ketemu jalan macet segala macem. Dan lu nyutir sendiri kan. Iya betul. Oke. Jadi lu keren banget sih menurut gua. Memotivasi orang-orang sih. Maksudnya ga harus mobil yang. Wah banget kan. Lu mobil terrendah pun. Kalau lu bikin sebagus apapun. Itu bisa. Bisa tergantung. Tergantung kebutuhan lu. Dan selera ya. Selera. Lu bilang ya. Iya dong. Karena. Kalau kita ngomongin selera nih. Tiap orang itu pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Berbeda itu. Ya kalau sama nanti semua orang istrinya satu lagi kan. Itu aja ceweknya. Si A misalnya. Ya ntar semuanya sukanya sama si A semua. Kayak gitu kan. Iya iya. Oke. Terakhir nih bro. Lu ada. Ini ga. Apa namanya. Saran atau kritik untuk HSRW. Untuk HSRW. Atau untuk Raja Wali. So far sih. Ga ada ya. Maksudnya dengan gua. Gua kan baru di dunia modifitingnya. Barunya gua suka-sukaan doang. Ga yang mengenal gitu. Mereka tuh ngasih input ke gua. Kayak pelaknya nih. Bagusnya kayak gini-gini. Gitu-gitu sih. So far sih bagus sih. Edukasi banget. Mereka itu. Edukasi udah cukup bagus berarti ya. Cukup bagus. Pelayanannya juga bagus. Gitu sih. Tinggal apa nih? Tinggal. Gak tau. Tinggal bagus semua pokoknya. Overall udah bagus. Overall bagus. Kalau udah bagus. Biasanya tinggal dipertahankan lah ya. Pertahankan. Paling penting. On the top. On the top. Aduh ini. Joknya enak banget lagi. Enak banget. Tidur dulu bro. Om Perry. Joknya enak juga nih. Ini karakternya beda. Kalau joknya. Boleh gua bilang karakternya agak berbeda dengan Aubrey. Kalau Aubrey kan agak-agak semi bucket nih. Jadi jadi agak-agak ngikut. Ini. Sebenarnya agak semi bucket. Cuman. Di bagian kakinya tuh gak terlalu ngikut. Cocok nih buat goyang size nya kayak agak-agak. Sama bro gitu. Sama dengan overall gitu. Kalau disitu tuh kadang-kadang masih agak. Tahan sedikit. Gitu lah. Namanya juga semi bucket kan. Biar belum gua selalu. Iya. Ya kan kalau kata cewek. Beauty is pain. Ice. Oh iya. Pake high shield capek kan. Cakep. Oke. Mas Glenn thank you so much. Sedang mengeluarkan waktunya. Thank you. Nanti kita harus foto bareng. Harus. Oke. Segitu dulu boy. Video OS kita kali ini. Thank you mas Glenn udah percaya. Thank you bro. Dan balik lagi. Ingat. Modifikasi itu tergantung kebutuhan dan selera. So. Orang mau ngomong apapun segala macem. Boleh jadi pertimbangan. Tapi semua akan balik lagi sama diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena kita yang ngabisin waktu di mobil kita. Bukan orang lain. Ini. Gue Adi Reis Undo Diri. Jangan lupa ingat velg ingat HSR. Assalamualaikum.